Intro Satreskrim Polres Samosir menangkap dan memberikan tindakan tegas kepada pelaku penggelapan sepeda motor di Samosir. Penangkapan dilakukan pihak Polres Samosir setelah menerima laporan masyarakat tentang penggelapan sepeda motor miliknya. Mengetahui keberadaan pelaku yang berada di wilayah hukum Polres Samedan, tim pun memastikan dan melakukan penangkapan di daerah percut sehitungan. Pada saat penangkapan, pelaku berusaha melawan dan melarikan diri, sehingga polisi melakukan tindakan tegas dan terukur dengan menembak kaki pelaku. Pelaku merupakan residivis penggelapan sepeda motor, di mana merupakan tahanan yang kabur dari lapas pancur batu dengan perkara yang sama. Setelah kabur dari lapas, pelaku melanjutkan aksinya di wilayah hukum Samosir. Saat ini kepolisian masih melakukan pengembangan terhadap pelaku dengan berkoordinasi dengan jajaran Polsek dan Polres Samedan, untuk memastikan tidak ada lagi laporan polisi terhadap pelaku. Di bawah rumah sakit, korban atas nama Elfrida ulangi pelapor atas nama Raden Otto Sirait, korban Elfrida Elfina Sirait, membuat laporan ke Satreskrim Polres Samosir terkait hilangnya sepeda motor. KRM ini berada di wilayah Polres Samedan. Kemudian, Kanit yang dipimpin Ibda Faljeri Lubis bersama anggota langsung menuju ke lokasi tempatnya di wilayah Perjut. Dan pada saat itu, benar bahwasannya pelaku berada di rumah salah satu keluarganya. Dari Pangururan, Samosir, Dodi Sinaga melaporkan. Melakukan pengembangan apakah ada... Terima kasih telah menonton!